assalamualaikum salam sehat lho saya akan membahas ulang ini karena banyak yang tidak jalan ini sebetulnya hanya masalah setan saja jadi jangan khawatir kalian coba-coba ini bagus bro harganya sekarang hanya sekitar Rp20.000 21 kalau tidak salah Rp21.000 ini saya beli dua tujuannya saya ingin membuat timer untuk spot welder saya juga membeli ini jika kalian ingin membeli ada linknya ada pada deskripsi ini juga menurut saya daripada buat lebih baik beli ini murah karena ada saklarnya jadi pada saat ditekan sesuai tekanan dia baru akan on nanti kita coba jadi sekalian kenapa ini ada yang yang tidak bisa di kalian coba saya gambar saja jadi memang ini tidak diterangkan di mana-mana saya terangkan dahulu jadi di inputnya ini ada ini inputnya power tulisannya ini inputnya tegangan 6-30 volt kemudian ground kemudian trigger kemudian ground ini walaupun tulisannya yang sama-sama tidak gabung disini ada pinnya untuk menggabungkan tapi ini kalian tidak usah pikirkan akan saya jelaskan saja kemudian di sini ada output outputnya tiga ini tulisannya com kemudian no normally close dan normally open yang perlu saya terangkan trigger trigger ini dia menggunakan opto jadi rangkaiannya seperti ini saya gambar saja jadi opto jadi disini ground ground itu ground ini saya sebut saja ini saya sebut saja ini ground opto jadi ini atau GO jadi ini GO kemudian di sini ada resistor baru trigger jadi triggernya dibuat seperti ini terpisah dari rangkaian ground aslinya karena pertama trigger bisa menggunakan input lain tujuannya seperti itu jadi trigger ini aktif height atau 12 volt Hai ke sudah saya gambar ulang seperti ini ini input saya menggunakan 12 volt ini positifnya 6-30 volt ini ground groundnya kita gabung menggunakan kabel hitam kemudian ini trigger ini sweet trigger ke input VCC kemudian baratnya saya menggunakan 12 volt ini contoh saja eh dari VCC ini positif ini negatif kemudian komnya ini ke ground ini bebas harusnya ground input tapi tidak apa-apa ini gabung Oke seperti ini ini rangkaiannya Hai bila kalian ingin beban AC kalian pasang seperti ini saja ini kom misalkan di normal open ini misalkan 220 volt AC terlihat loh kalian pasang saja di normal open kemudian tentunya listriknya listriknya 220 volt ini lampunya dan satunya lagi ke normali sorry kekom paham bro bila bebannya AC karena ini bebannya DC saya ambil dari sini saja semoga kalian paham ya ini contohnya ini lampu 12 volt lihat positifnya satu kemudian negatifnya masuk ke komnya negatif masuk kekom jadi bisa kalian pilih normali open maupun normali close tentunya saya normali open kemudian kalian perhatikan modul ini bagi para pemula khususnya bila saya beri catu ini saya menggunakan 12 volt kalian perhatikan yang keluar artinya programnya t1.1 jadi ini sudah tersimpan saya coba saja bila saya beri tekan atau beri trigger akan menyala selama 5 detik dan off kemudian karena saya ingin menggunakan untuk spot welder saya pilih di mode 2.1 cara gantinya Oh ya untuk settingan lengkapnya bisa kalian lihat videonya disini atau addressnya ada pada deskripsi video oke caranya kali saya tekan set sedikit lama programnya p1.1 kita rubah ke p2.1 ini rencananya saya untuk spot kita lihat isinya jadi dia ada jedanya 5 detik saya buat untuk percobaan kemudian cl2 maksudnya 2 detik jadi ini terserah kalian yang pasti detiknya bisa kalian rubah mulai dari 0,1 detik sampai 999 menit kalau tidak salah ini bisa kalian lihat spesifikasinya ini hanya contoh saja bro jadi ini contohnya pada saat mendapat trigger dia akan jeda maksudnya masih off jadi pulsanya seperti ini ini 5 detik tadi jadi onnya selama 2 detik jadi ini 2 detik ini 5 detik jadi pada saat mendapat trigger output akan off dahulu selama 5 detik baru on selama 2 detik oke kita save jadi program p212.1 saya coba beri trigger dia akan menunda barunya lah selama sorry menunda aja selama 2 detik ini dua ini lima saya ulang pada saat mendapat 3 ditunda 2 detik baru menyala selama 5 detik dan ingat waktu ini bisa kalian rubah mulai dari 0,1 detik ini dua-duanya bisa kalian rubah dari mulai 0,1 detik sampai 99 menit dan yang bikin banyak pertanyaan adalah rilainya tidak aktif ini karena settingannya saya contohkan saja kalian tekan yang namanya saya jangan lupa ini apa penghujung stop kalian tekan stop kita lihat off ini artinya kalau kita tekan lampu tidak menyala atau relay tidak aktif ini yang membuat bingung mungkin saya coba saya tekan lihat tidak pengaruh tapi timernya jalan artinya off jadi untuk mengonkannya kalian tekan saja stop sampai tulisan on mendiamkan dia akan sip saya coba lagi kan on kami bro oke ini saya sampai beli dua karena saya masih percobaan untuk membuat spot welding masih dalam rencana jadi kenapa saya beli ini karena ini ada ada saklarnya ini sebetulnya yang paling benar dan harganya ini juga ada pada link deskripsi bila kalian ingin membeli Oke jadi ini tangkainya seperti ini saklarnya saklar ini bawaan kabelnya ini ini aslinya saya buntung saya tekan ini aslinya ada jacknya seperti seperti ini tapi saya lepas saja jadi ini sebetulnya di dalamnya ada saklar biasa kita coba ini negatif positif p2.1 karena memang untuk ini namanya apa saya lupa saya coba saja ini ada saklarnya jadi pada saat kita tekan rencananya diam dulu satu detik baru on-onnya kira-kira 0,2 detik tuh rencananya tapi ini percobaan kita lihat datanya 66 detik tundanya nyalahnya tiga detik saya coba 3 detik tunda 6 detik kon pame bro kenapa ini saya beli saya tidak tahu apakah ini murah saya dapat ini 110.000 rupiah tapi menurut saya daripada buat lebih baik beli karena biar dimanapun pasti lebih murah ada lagi oke yang penting tadi bila kalian relainya tidak aktif jangan lupa kalian pilih on saya tekan ini sebentar ini off artinya relain non-aktif untuk menyalakannya kita tekan saja lagi sampai on dan diamkan save otomatis ini akan save terus walaupun off saya coba saya lepas jadi dia sudah menyimpan data terakhir jadi p21 game menemukan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati